Iuran BPJS Kesehatan naik, pemerintah berencana memberikan subsidi bagi peserta penerima bantuan Iuran. Wacara ini masih digodok oleh sejumlah kementerian. Persatu Januari 2020, Iuran BPJS Kesehatan akan naik. Saran kenaikannya bahkan hingga 100 persen. Namun, pemerintah melalui kementerian kesehatan berencana akan memberikan subsidi bagi peserta kelas 3 yang masuk dalam golongan tidak mampu. Rencana ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Nantinya Menteri Kesehatan juga menjelaskan subsidi tersebut akan membuat besaran Iuran peserta BPJS Kesehatan kelas 3 tidak berubah. Dengan begitu diharapkan tidak menjadi beban bagi peserta dari kalangan tidak mampu. Meski begitu, Menteri Kesehatan juga menegaskan akan berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait lainnya. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris selasa lalu menegaskan, meski kenaikan Iuran berdampak pada kepesertaan, pelayanan BPJS yang diperuntukkan bagi warga miskin tidak berubah. Artinya sesuai dengan prinsip undang-undang SJSN, ini kan prinsip gotong royong, yang mampu bayar sendiri, yang tidak mampu dibayar di pemerintah, yang mampu akan memiliki opsi terhadap kelas yang kemudian sesuai dengan kemampuan membayarnya, pelayanan mediknya sama, tidak ada perubahan terkait pelayanan medik. Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan ini juga berdampak pada kepesertaan. Banyak yang akhirnya peserta BPJS Kesehatan pindah kelas karena khawatir tak mampu membayar Iuran. Besaran kenaikan Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta kelas 1 yang semula membayar Rp80.000 per bulan naik menjadi Rp160.000. Sementara untuk kelas 2 dari Rp51.000 per bulan menjadi Rp110.000. Dan untuk peserta kelas 3 naik dari Rp25.000 per bulan menjadi Rp42.000 per bulan. Polemik BPJS Kesehatan tidak kunjung usai. Bila tidak ditanggulangi segera, BPJS Kesehatan berpotensi merugi hingga Rp77.9 triliun pada tahun 2024 nanti. Terima kasih sudah menonton!